Assalamualaikum Wr Wb di video kali ini aku mau kasih tau kalian produk makanan khas korea dan buat kalian yang pencinta korea atau pencinta makanan korea kalian wajib tonton video ini sampai habis karena aku mau kasih tau kalian produk atau makanan khas korea yang udah didistribusikan di indonesia dan yang jelas produk ini sesuai dengan lidah indonesia guys buat kalian yang penasaran just keep on watching this video jadi guys produk yang aku maksud tersebut adalah produk dari Mojigae dan ini dia aku dikasih atau dikirimi 2 produk tapi sebelumnya aku mau jelasin ke kalian produk Mojigae itu apa sih so ya langsung aja jadi guys produk Mojigae ini merupakan produk korea kemasan pertama di indonesia dan udah bisa didistribusikan di seluruh indonesia dan kelebihan dari produk Mojigae ini adalah yang pertama tahan suhu ruang so buat kalian jangan takut karena aman banget mau ditaruh di mana aja yang jelas jangan sampai terkena dari paparan sinar matahari atau ditaruh di yang mudah terkena sinar matahari ya yang kedua expired 8 bulan guys so buat kalian yang mau stock di rumah itu bisa banget karena expirednya itu lama banget perutaku ya yang ketiga easy to cook nah yang penting dari produk ini adalah mudah banget dimasak guys jadi kita itu gak usah repot-repot kita cukup didik masak air aja dan tuangkan produknya udah gitu aja kita langsung aja makan gitu ya nah kelebihan lagi yang keempat mudah banget dibeli guys di e-commerce udah ada di Shopee di Tokopedia di Bukalapak di JDID kalian bisa cari aja produk mujike disana udah ada jadi di e-commerce udah ada guys jadi kalian yang mau beli atau order kalian bisa cari aja di e-commerce kesayangan kalian oke dan aku mau kasih tau kalian produk apa aja sih produk mujike ini jadi yang pertama aku bakal kasih tau kalian produk mujike ini ada topoki kalian pasti udah kayak sering banget ya sering banget mendengar kata topoki ini karena buat kalian yang pencinta drama korea kalian pasti udah gak asing lagi dengan kata topoki jadi topoki itu adalah kue beras guys terus yang kedua ada spicy bibimbap sauce by mujike jadi bibimbap di mujike ini adalah saus bibimbap pedas khas koreas yang makan untuk 4 porsi guys jadi untuk 4 porsi terus yang ketiga kimchi nah disini kimchi udah terkenal banget di korea dan ini memang khas makanan korea buat kalian nonton drama korea paling pasti kalian gak asing dengar kata kimchi karena kalau kimchi di mojike ini dapat disimpan di suhu ruang siap makan guys kimchi by mojike memiliki rasa yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia jadi aku gak sabar banget buat nyobain kimchi ini karena memang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia guys kalian penasaran tonton terus nanti aku bakalan cobain gimana rasanya oke terus yang keempat produk dari spicy rapoki mujike guys jadi spicy mujike ini spicy rapoki by mujike ini adalah mie dengan kue beras dan saus gue cucang pedas saus korea lekap dengan dobu dan piece cake jadi aku udah dikirimin spicy rapoki by mujike jadi penampilannya kayak gini guys tuh kemasannya kayak gini jadi kita tinggal masak aja di air mendidik nah ini tuh udah ada keterangannya di belakang udah ada cara penyajiannya ada komposisinya terus ini tuh yang jelas halal guys karena ada label halalnya kalian gak usah khawatir nih tuh ada label halalnya kalian gak usah khawatir banget beli ini buat kalian yang muslim kalian aman banget ini udah halal dan sekarang aku mau cobain gimana rasanya tapi sebelumnya aku mau cobain kimchi dulu karena memang mudah banget siap disajikan dan kimchi nya tuh ini guys kayak gini ini langsung aja kita sajikan di dipiring nah penampakannya kayak gini ini tuh ada 200 gram dan ada label halalnya di belakang di belakang juga ada keterangan cara penyajian dan komposisinya juga nah so ya aku langsung aja buka pram ini oke guys sekarang aku mau cobain yang namanya kimchi dari mojige nah aku udah sediain piring dan garpu jadi kita tinggal buka aja karena udah mudah banget ya kemasannya kita tinggal sobek disini nah tuh 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 guys dan di dalam juga udah ada kemasannya lagi tuh guys nih gimana nih ya aku taruh di bawa aja terus kita sobek aja kali ya thank you sekarang kita buka aja pakai gunting nah kayak gini nah guys ini dia penampakannya tuh aku susah banget ya nih aku mau kasih tau kalian nah ini dia tuh kimchi nya kayak gini teksturnya juga kayak gini ini fresh nah sebel terus ini baunya kayak remper-rempi Indonesia aja kayak saus-saus Indonesia kayak saus-saus indofood kayak gitu dan baunya tuh gak menyengat banget dan rasanya juga gak asin gak kecut banget seperti yang aku makan sebelumnya itu memang asin dan kecut banget tapi fresh dan dia tuh memang khas korea dan rasanya juga menurut aku cocok ke orang korea tapi ini memang cocok banget ke lidah Indonesia guys sekarang aku mau coba makan sekarang aku mau coba makan dulu kimchi nya karena menurut aku emang khas banget sama lidah orang Indonesia ini tuh gak seasin pas aku beli di salmon kimchi jadi aku pernah beli di salmon dan rasanya tuh asin dan kecut banget tapi fresh dan memang asli produk Indonesia gitu tapi kalau di mujige ini guys buat kalian pencinta korea dan pengen makan makanan khas korea ini cucuk banget buat kalian yang berwarga negara Indonesia karena memang ini cucuk banget sama lidah Indonesia dan pahamanya juga ada baunya itu khas-has Indonesia banget gak ada korea sama sekali karena baunya sausnya tuh kayak saus indofood biasa gitu loh kayak saus di indomaret atau di sualaya kayak gitu di mal-mal terus rasanya juga gak seasin seasin kimchi korea guys beneran deh dan ini tuh menurut aku enak lah tapi aku emang gak bukan gak suka sih kurang suka aja sama kimchi tapi buat kalian pencerita korea pasti suka banget karena ini hmm cocok sama produk eh cocok banget sama lidah Indonesia selamat makan asin terakhirnya guys dan ini dia yang terakhir guys ini adalah repoki tadi jadi mungkin repoki itu ramen dan pepoki ya nih aku mau tunjukin kalian kayak ini penampakannya tuh ini ada kue beras terus ada ramennya terus ada fish cake nya juga sama sausnya kalian bisa rasain dan ini pedes banget dan mohon maaf sebelumnya aku gak bisa makan pedes tapi aku mau coba sedikit aja mau kasih tau kalian gimana sih rasanya tuh oke guys yang pertama aku mau cobain yang namanya popoknya dulu atau kue berasnya penyal banget guys dan ini rasanya enak enak dan aku lebih suka ini daripada kimchi tadi tapi walaupun spicy ini tuh gak sepedes yang aku kira maksud wajar dan buat kalian yang suka pedes ini mungkin kurang pedes sekalian aku mau coba ramennya dan sausnya juga gak asing lagi buat lidah Indonesia guys terus ada fish cake aku coba ini aja dulu asin aku gak suka asin terus aku suka tepukinnya hmm nih mantap guys tapi betul nah mungkin itu aja video kali ini guys semoga video ini memberikan informasi buat kalian pencinta makanan Korea dan sekarang udah ada di Indonesia dan bisa didistribusikan seluruh Indonesia dan kalian bisa order atau beli di e-commerce kesayangan kalian di Sopi di Bukalapak di Tokopedia di GDID dan lain sebagainya udah tersedia jadi gampang banget buat beli produk muci kayak ini guys dan ya semoga video ini bermanfaat see you in my next video bye